Alasannya kenapa enggak? Jadi maksudnya gini dong, film itu sebuah medium yang tentunya bukan hanya menghibur, tapi juga at least ada nilai-nilai yang bisa diambil. Apalagi Iparan Dalam Maut ini buat saya pribadi, enggak usah membutuhkan penonton dulu, buat saya pribadi saya banyak pengetahuan baru ya. Karena istilah Iparan Dalam Maut ternyata adalah sesuatu yang sudah ada dari zaman dulu. Dan kalau di budaya kita di Indonesia kan itu sesuatu yang dinormalisasi bahwa kita tinggal sebuah segara, termasuk berbeda kifar, yang berbeda gender gitu. Kita normalisasi ternyata di Pada Dalam Maut ini, kita baru paham bahwa terkata hal-hal semacam itu sebenarnya keliru untuk dilakukan. Jadi kenapa di Pada Dalam Maut ini berbentuk support dan cinta kepada film Indonesia supaya kita bisa bikin banyak gender lagi untuk pilihan. Karena pada akhirnya ketika gendernya banyak, pemenangannya adalah penonton filmnya. Pertimbangannya apa sih mas, pertimbangannya mas sebelum akhir memilih untuk ambil tawaran bermain di film Pada Dalam Maut ini? Pertimbangannya adalah tentu ini adalah karakter yang berbeda, maksudnya, dalam arti menjadi seorang suami yang kalau biasanya sebelum kemudiannya saya menjadi suami, sudah terbayanglah maksudnya ketika berhasil menyampaikan bahwa peran tersebut, respon seperti apa yang akan didatang. Kalau yang ini itu saya belum tahu responnya seperti apa. Bahkan ketika berhasil pun misalnya memerankan karakter ini, mungkin responnya tidak akan positif, tidak akan baik. Tapi justru itu yang saya tunggu-tunggu. Jadi karena tawaran yang berbeda itu, sekali lagi bikin saya berani untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil jalan-jalan baru dan saya sangat percaya sama timnya. Apalagi yang ini di-direct ke kira-kira tim sama-sama, jadi saya rasa nggak ada keraguan apa-apa. Nanti siap nggak sih kalau misalkan ada reaksi-reaksi penonton setelah nonton film ini, yang misalkan dari kehidupan Depa Mahendra ini, saya kasih kalau misalkan ada yang marah, tiba-tiba sama Depa Mahendra seperti itu. Siap, siap, siap. Bahkan nyaran saya secara pribadi nggak apa-apa, saya siap. Tapi saya tegaskan bahwa saya tidak akan bergabung karena kehidupan nyata sendiri, saya tidak punya imam. Apa-apa? Ya, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini.